Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel saya sekarang ada di kebun labu siam dan cara mengatasi labu siam yang sering busuk dan daunnya sering layu ya teman-teman dikarenakan cuaca sekarang sangat ekstrim di musim penghujan ini ya teman-teman jadi gampang terserang hama penyakit ya terutama banyak lalat-lalat yang berkumpul nah ini labu siam dan tips untuk mengatasi labu siam pembusukan lebih banyak lagi di musim penghujan jadi saya punya cara tersendiri ya teman-teman dan harga labu siam itu terjadi kenaikan ya dikarenakan musim penghujan banyak yang gagal panen banyak yang busuk jadi wajar saja di pasaran sekarang naik turun ya teman-teman jadi kalau di musim hujan naiknya tidak lama ya beda sama musim kemarau kalau musim kemarau kan kendalanya air kalau musim penghujan kendalanya itu pembusukan ya teman-teman jadi itulah budidaya labu siam ya teman-teman tantangannya memang budidaya labu siam di musim hujan tidak gampang ya teman-teman makanya simak video ini agar tahu tentang cara penanganan di musim hujan ya teman-teman agar tidak banyak lagi pembusukan di batang maupun di buah ya teman-teman nah ini teman-teman di dalamnya ini kebun tumpang sari labu siam dan kopi arabica ya teman-teman jadi kopinya sebagai penghasilan tambahan saja ya teman-teman dan berbuah juga ya teman-teman jadi tidak usah takut tidak berbuah nah ini labu siamnya jadi kalau di musim hujan jangan terlalu sering dibersihkan ya teman-teman atau pakai gunting membersihkan daun-daun yang muda itu sangat rentan sekali terhadap lalat buah ya teman-teman jadi lalat buah tidak suka kebun labu siam yang bersih-bersih ya teman-teman saya juga pernah mencoba ternyata dibersihkan itu semakin banyak berkumpul lalat buah jadi pembusukan itu sangat banyak ya teman-teman pada labu siam dan untuk mencegah terjadi pembusukan lebih banyak lagi di bawahnya tidak boleh bersih ya teman-teman kalau ada rumput tidak boleh dibersihkan kebetulan di kebun ini di bawahnya ada kopi ya jadi tidak terlalu banyak pembusukan ya teman-teman karena di bawahnya ada yang hijau-hijau teman-teman seperti rumput itu tidak boleh kalau menurut saya ya tidak boleh dibersihkan dulu nah ini kebetulan kebun ini kebun tumpang sari teman-teman nah kalau kebun ini sengaja tidak terawat ya teman-teman ini disengaja supaya nanti kalau cuacanya sudah bagus baru dirawat teman-teman dibersihkan daun-daun yang sudah tua ya teman-teman pakai gunting juga kalau cuacanya sudah bagus itu enggak apa-apa itu cepat kering ya kalau ke gunting daun yang muda ya teman-teman kalau pengen membersihkan gampang sekali ya teman-teman nah ini di bawahnya juga rumput sangat lebat sekali ya teman-teman sengaja tidak dibersihkan karena kalau dibersihkan labu siam ini akan terjadi pembusukan lebih banyak lagi teman-teman makanya dibiarkan saja dulu menunggu cuaca bersahabat teman-teman dan kalau kita mau membersihkan jangan pakai gunting dulu ya teman-teman menurut saya cukup pakai tangan dulu untuk membersihkan daun-daun yang kering yang sudah busuk ya teman-teman cukup pakai tangan saja nah seperti ini kita contohkan ya teman-teman cukup pakai tangan saja gampang karena daun yang sudah hitam kering ya teman-teman pakai tangan juga gampang ini kita pakai tangan juga gampang lap ya kalau daun-daun yang sudah kering ini untuk menjaga labu siam agar tidak lebih banyak yang busuk lagi karena kalau pakai gunting itu saya juga tidak langsung kering ya kalau dahannya daunnya ke gunting itu akan banyak lagi yang busuk-busuk nah kalau yang dapuran ini juga tidak boleh pakai gunting ya tidak boleh dipotong dulu karena cuaca sedang tidak menentu ya kurang bagus dan kurang cocok di musim sekarang ya teman-teman jadi dibiarkan saja dulu nanti kalau cuacanya sudah bagus kita pakai gunting juga tidak apa-apa nah seperti ini ini gampang yang gampang busuk ya kalau kenal gunting itu cepat pembusukannya juga cepat ya teman-teman dan kemarin juga saya coba pakai gunting ya sedikit ternyata pembusukannya itu lebih banyak lagi teman-teman nah kita kesini ya kita lihat ini sudah dibersihkan kemarin coba saya pakai gunting ternyata pembusukannya itu kesemua ya teman-teman jadi dahan-dahannya ikut busuk ya dan labu siamnya juga busuk jadi lalat buah semakin banyak lagi kalau kita bersihkan kalau pakai gunting ya ataupun kita bersihkan sampai tidak ada nah ini busuk ya teman-teman ini ini sudah dibersihkan ya teman-teman jadi cuaca kurang bagus ternyata lalat buah itu sangat banyak ya teman-teman di ranting-ranting seperti ini ini banyak yang busuk-busuk dahannya jadi tips untuk mengatasi pembusukan lebih banyak lagi jadi tunggu dulu sampai cuacanya nanti bagus nah ini ranting-ranting yang sudah kuning ya teman-teman ini menuju pembusukan jadi labu siam itu sensitif sekali ya kalau di musim hujan beda sama yang dulu kita praktikin di musim kemarau ya teman-teman dibersihkan juga enggak apa-apa kalau cuacanya sudah bagus nah ini di musim hujan ini sangat riskan sekali ya terhadap penyakit hama lalat buah pembusukan tidak hanya pada labu siam tapi untuk para-para labu siamnya juga seperti ini ya di tempat saya itu kalau memakai bambu cepat sekali pembusukannya teman-teman karena tidak kena sinar matahari bambunya jadi kelopos ya ini langsung lubuh teman-teman akibat tidak terkena cahaya ya jadi sering hujan bambunya busuk beda sama yang memakai para-para labu siam memakai kawat putih ya sangat kuat sekali bertahun-tahun ya teman-teman makanya untuk budidaya labu siam itu harus memakai kawat putih agar kuat bertahun-tahun tidak keropos seperti bambu ya teman-teman nah seperti ini oke segitu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati